Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KriptoIn Selamat siang teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya ya Tanpa terkecuali buat kalian yang nonton dan sudah dukung channel ini Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya Dan tidak lupa juga buat teman-teman kita di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke, langsung saja Jadi lucu teman-teman ya Orang di luar pada khawatir dengan pengumuman The Fed Tapi disini terlepas dari apapun itu ya The Fed ini belum mengumumkan kenaikan suku bunga Tapi banyak prediksi di luar sana Bahkan di Bank Indonesia Hanya memprediksikan sekitar 75 BPS untuk kenaikan dari suku bunga di Amerika Serikat Dan disini belum ada pengumumannya ya Ini kalender dari pengumuman The Fed Belum ada pengumuman resmi Karena mungkin beda waktu ya Mungkin seperti itu Mungkin lusa atau 3 hari lagi atau seminggu lagi kira-kira seperti itu Nah, disini teman-teman malah terjadi hal berbeda Berbeda dalam arti positif buat komunitas Siba Inu ya Buat Siba Army Jadi disini banyak sekali ya Investor-investor ya Investor Apa ya Wells lah ya Paus-paus ya Investor besar dari Ethereum Dan Wells-Wells di luar sana teman-teman Mereka malah menyerok Siba Inu Di subuh Di Tadi subuh Apa enggak tadi malam teman-teman Ini menurut saya Aneh ya Tapi aneh dalam arti bagus dong Iya enggak Karena Disini teman-teman ya Malah terbalik Volume pernegangan Paus Siba Inu melonjak 639% Karena harga Memegang dukungan utama Atau di titik support yang bagus untuk di share-off Ya menurut mereka seperti itu Nah Wells-Wells ini pasti punya Bisa dibilang punya apa ya Punya analis-analis yang mereka sewa mungkin Atau mereka Jago analisanya ya Tapi intinya berbalik arah ya Untuk spesial di Siba Inu teman-teman ya Analis Wells-State ya Dari 100 pemegang Siba Inu teratas Melaporkan bahwa Volume perdagangan dalam 24 jam Untuk kategori alamat ini Telah meningkat sebesar 639% Wow Juga Per data into the block ya Paus Siba Inu telah waspada dalam 24 jam Jadi dijagain mungkin harganya ya Karena jumlah transaksi besar melonjak sebesar 61% Nah ini menarik teman-teman ya Kenapa saya bilang menarik? Karena Berbeda Mereka malah menyerok ya Padahal saya sendiri masih takut-takut Nah ini buktinya Kalau mereka yakin ya Kalau mereka yakin Mungkin ya Mungkin Kemarin ya Itu harga terendah Siba Tapi nanti saya akan bahas masalah harga Kalau kita lihat disini Kita langsung saja ya Untuk di MXC ya Kebetulan saya pakai MXC Teman-teman silahkan daftar MXC Ya banyak bonusnya ini Di MXC Apalagi di Apa namanya Di launchpadnya ya Daripada kita ikut Di luar Di MXC lebih bagus Menurut saya seperti itu ya Untuk daftarnya ada MXC Ada Bybit Ya Ada Lbank Di kolom deskripsi Silahkan daftar Kalau kalian belum punya Oke Lanjut Jadi disini teman-teman ya Harga Siba Inu ini ya Malah naik 3,26% Dalam 24 jam ini Kita lihat disini Harganya 10,6520 Kemarin ya Harga terendah terakhir 10,5490 ya Jadi disini 10,65 Jadi menurut saya ini ada kenaikan Teman-teman bisa lihat disini ya Yang ini Ya Kenaikan ya Ada beberapa candle Ijo naik Ini berbanding terbalik Jadi menurut saya Prediksi dari Apa namanya Investor ini Mungkin akan agak tepat ya Ya 70% bisa tepat lah ya Mereka Mereka mungkin berpikir ya Padahal ya Kalau kita berpikir Ini belum pengumuman the Fed Bisa saja ini makin anjlok Tapi mereka gak berpikir seperti itu Mereka berpikir Kemarin harga terendah Siba Itu kenapa mereka serok ya Mungkin seperti itu menurut mereka ya Semoga saja benar ya Tapi mereka ya itulah profesional Mereka mau nyangkut pun gak peduli Mereka jangka panjang Nah disini datanya sudah ada teman-teman ya Peningkatan aktivitas diantara Institutional ya Atau Paus Yang membeli atau menjual Sering ditunjukkan dengan lonjakan transaksi besar Ini volumenya teman-teman ya Terjadi jual beli Tetapi overall market Overall market itu Kuat di buyingnya ya Di buyer ya Di pembelinya Selain itu ya Peningkatan 57% 57,41% Dalam alamat aktif Terlihat dalam analisis Pemegang utama Siba Inu Sebesar Sebagai Paus Kripto Yang terlibat Dengan jutaan Siba Inu Meningkat volume transaksi besar Dalam 24 jam terakhir Rata-rata saldo dan nilai Siba Meningkat masing-masing Sebesar 18% Dan 3% Ini terjadi Saat Siba Inu Kembali ke level Ke level terendah kemarin ya Di 0,104 Kalau saya gak salah Yang telah bertindak sebagai Level support Sejak awal Juli Nah Ternyata teman-teman ya Mereka menganggap Detik support untuk Serok itu Di harga ini teman-teman ya Di harga Siba Inu Yang 10,44 ini Pada saat Di publish ya Masih turun 7 Waktu di publish Harga ini masih turun 7% ya Dalam 24 jam terakhir Ya seminggu ini Sudah turun 12% Kira-kira seperti itu Tapi intinya disini teman-teman Mereka meyakini bahwa Akan naik ya Akan naik Kemarin itu sudah Terendah Siba Menurut mereka seperti itu Bitcoin dan sebagian besar Alcoin menghadapi Kekalahan lain Betul Bitcoin malah Agak turun terus nih ya Dipengaruhi oleh Kekhawatiran investor Menjelang kenaikan Suku bunga The Fed ya Federal Reserve ya Yang akan datang Yang akan datang Karena belum diumumkan ya Dan peningkatan Penguasaan regulasi Terhadap industri Kriptokransi teman-teman Nah disini Sudah dipost langsung Dan lengkap ya Untuk di website-nya Sudah ada ya Sudah diposting oleh Well State Malah berbalik arah Orang malah menyerok Siba Di saat yang sekarang Saya aja masih takut Nah disini juga Teman-teman ya Well State juga melaporkan Siba sebagai salah satu Dari 10 teratas Berdasarkan volume Perdagangan Di antara 500 Paus Ethereum Terbesar dalam 24 jam terakhir Jadi menurut saya Mungkin ya Kalau saya mengikuti Alur dari investor-investor Besar ini Atau Well Sules ini ya Saya meyakini mereka Karena mereka Nggak mungkin Kalau nggak punya analis Jago yang mereka sewa Yang mereka meyakini Kemarin harga terendah Siba ya Untuk di zona ini Sekarang ini ya Di beer Di beer market Seperti ini Atau di sentimen Beer risk ini Ya kemarin harga Siba Terendah Makanya mereka serok 1000 Paus Ethereum teratas Sekarang memegang Siba Senilai 641 juta dolar Karena itu ya Siba Inu Mempertahankan posisinya Sebagai token terbesar Di antara Paus Ethereum teratas Jadi masih tetap Siba teman-teman ya Untuk investor besar Di Ethereum Mereka masih meyakini Siba Teman-teman Dan disini juga Mungkin ya Mungkin saja ya Ini ada postingan Teman-teman Ada burn card ya Sudah di posting Siba is going in In a new direction Ya Disini Kartu Siba Inu ya Kartu burn Siba Inu Visa Yang akan datang Membakar Siba Saat melakukan pembayaran Setelah diresmikan oleh Siba Burn Tracker Yang menyambut dirinya Sebagai inisiatif Ya benernya Inisiatif pembakaran khusus Pertama di dunia Cryptocurrency Akuntitan burn tracking Milik Siba Inu Atau Siba Burn ini Memposting pengumuman tersebut Dalam sebuah video teaser Ya Dengan pesan Lakukan pembayaran Dan bakar Siba Dalam berita ini Perusahaan mencetak Amerika setakat Printful sekarang Menerima Siba Inu Dan pembayaran Cryptocurrency lainnya Melalui BitPay Dan tentunya Inilah berita terbaru Mungkin ya Karena isu-isu di luar sana Dengan berita ini Ya bisa jadi Investor makin berani Gitu loh Karena jangan lupa ya Ada investor besar Di Siba Inu Dia mengatakan Kenapa dia masih Memegang Siba Inu Kenapa dia tidak pernah Takut membeli Siba Inu Karena Siba Inu Selain bisa dia Membayar Ya dia bisa Invest Kira-kira seperti itu Yang menurutnya Jadi menurut kalian Seperti apa teman-teman ya Apakah yang dilakukan Investor besar ini Atau Wells Wells ini Patut kita ikuti Apa gimana Apa kita tunggu dulu Di pengumuman duvet Karena saya lihat disini Terlalu barbar ini Paus-paus ini Mereka menganggap Kemarin itu Sudah harga terendah Jadi ya Nanti kita tunggu lah ya Kita tunggu lah ya Sejuta raya Seminggu lagi lah Minimal Selesai pengumuman duvet Kira-kira apa yang terjadinya Kira-kira seperti itu Oke Jadi buat teman-teman semua Saya mau mention juga ya Bukan berarti Saya harus Kalian harus mengikuti Paus-paus ini ya Mereka nyerok Kalian ikut serok Bukan berarti seperti itu Saya tidak menyarankan juga Gitu loh teman-teman Tetap dear Tetap kalian harus Gunakan uang kalian Dengan sebijak mungkin Kira-kira seperti itu Oke semoga sehat dan sukses Selalu buat kalian semua Dan selamat siang Selamat menikmati